Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Saya Nurna Wali Amin, Sekretaris Kuarcap Kota Bogor. Saat ini berada di kampus Universitas Ibnu Haldun Bogor dalam kegiatan seminar kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gugus Depan Pangkalan Universitas Ibnu Haldun Racana Pandega yang ada di Gugus Depan ini. Dalam kegiatan seminar kepramukaan bertema mentalitas dan karakter pramuka yang berwawasan internasional. Ini menghadirkan narasumber dari kuartir cabang. Salah satunya adalah KD Densef Rudin. Dalam kesempatan seminar ini menghadirkan atau mengundang adede pramuka dari Gugus Depan Pangkalan SMA, SMK yang ada di wilayah kota dan kekuatan Bogor. Alhamdulillah animo dari peserta cukup besar. Terbukti semua undangan rata-rata menghadirkan perwakilan, termasuk dari satuan karya yang ada di kota Bogor. Jadi seminar ini bahwa tramuka di kota Bogor ini juga sudah memiliki media sosial yang tentunya skalanya tidak hanya sekedar skala lokal, tapi skalanya nasional dan dunia ini harapannya bisa lebih dikenal. Dan kita punya kesempatan itu. Kemudian makasih, semoga bermanfaat kegiatan ini. Selamat untuk racana UIK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga sukses dan bisa berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, selamat siang menjelang sore kepada seluruh pemisah TV Pramuka, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Pada hari ini kami hadir di Universitas Ibn Kaldun, salah satu racana di Kota Bogor, untuk menjadi keynote speaker dalam acara seminar yang diselenggalkan oleh Ibn Kaldun. Dalam kegiatan ini sangat baik sekali, terutama untuk Pramuka Pendegar Pandega, di mana kegiatan pagi hari ini, semua peserta mendapatkan buka, insight, pengetahuan tentang bagaimana menjadi Pramuka yang berkarakter dan berwawasan internasional. di mana dalam saat sekarang ini, semua anggota Pramuka terutama itu mengalami tantangan, tantangan era globalisasi di mana semuanya akan dituntut untuk menjadi yang lebih baik dan berpacu dengan bangsa-bangsa lain. Nah, Gerakan Pramuka menyampaikan materi pada kesempatan hari ini adalah untuk mendedikasikan kepada Pramuka yang hadir pada saat hari ini, mendapatkan kesempatan yang hadir langsung di tempat ini, mendapatkan tambahan bekal dalam rangka era globalisasi ke depan, di mana nanti semua dituntut untuk semakin memperbaiki dirinya. Selain Pramuka yang berwawasan, Pramuka juga diminta untuk menjadi salah satu tanggung jawab menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter, memiliki kemampuan diri, percaya diri, dan bangga menjadi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baik dan lebih berkompetisi dalam era berubah ke depan. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak Pramuka memiliki kepercayaan diri sebagai bangsa, sebagai anggota Pramuka yang memiliki wawasan dan mampu berkomunikasi secara nasional, internasional, di mana tuntutannya ke depan sebagai warga global adalah menjadi Pramuka yang berwawasan, Pramuka yang mampu mengekspresikan, mampu mencapai, mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Demikian, harapannya semoga siapapun yang hadir pada kesempatan pagi ini mendapatkan bekal dan sebetulnya. Demikian dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, dan kepada TV Pramuka, sukses selalu, dan dari kakak, salam Pramuka.